Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video tutorial Google Site bersama saya, Asaf Sufyan Sauri. Di video kali ini kita akan membahas ataupun mencoba fitur Google Site, yaitu untuk menyertakan atau meng-ambit Google Calendar ya. Jadi dengan adanya Google Calendar kan biasanya kita bisa buat pengaturan penjadualan, event misalkan gitu ya, ataupun kalender-kalender yang lainnya. Oke, itu saja. Kita bumper dulu ya. Oke, jadi seperti biasa teman-teman buka dulu proyeknya, proyek dari Google Site. Jadi kunjungi dulu site.google.com seperti biasa ya. Seperti ini misalkan saya sudah membuat sebuah website, lalu kemudian setelah itu teman-teman nanti siapkan dulu sebuah halaman yang mungkin akan teman-teman gunakan ya untuk mempraktekan ini gitu ya. Lalu kemudian, nah kita kembali lagi ke, misalkan saya ini di halaman about ya. Nah nanti teman-teman silahkan scroll, di bawah ini ada namanya kalender ya. Di bawah ini ada namanya kalender. Nah kalender ini kita tinggal klik saja seperti biasa ya. Jadi selalu itunya adalah, fokusnya ada di mana? Di insert ya, di insert. Nah di sini sebetulnya di Google Kalender, jadi teman-teman harus membuat dulu, mendefinisikan dulu kalender tentang apa di Google Kalender Anda. Begitu ya. Misalkan Anda ada kegiatan di perusahaan, misalkan ini jadwal pekerjaan, atau jadwal meeting, jadwal event, dan lain sebagainya. Atau di sekolah, kalender akademik gitu ya, atau kalender semesteran, misalkan gitu ya. Kapan UTS, kapan UAS. Nah itu dibuat dulu di Google sitenya gitu ya, dibuatkan dulu kategorinya. Nah nanti akan dikategori di My Kalender sebetulnya gitu ya. Nah tinggal pilih saja. Nah ini kebetulan saya belum siapkan yang khusus. Terus misalkan saya akan ambil dulu dari other kalender, dari kalender misalkan hari libur di Indonesia gitu ya. Kita tinggal klik insert, seperti itu. Nah maka seperti biasa ya, dia akan menginsertkan ke halaman website kita ya teman-teman. Ini boleh silahkan ukurannya apakah diperbesar, diperkecil. Kemudian untuk lokasinya, boleh ini bisa dipindah-pindah seperti ini. Nah misalkan akan dipindahkan seperti ini gitu ya. Jadi seperti biasa gitu ya. Jadi seperti ini kan ini daftar hari libur gitu ya di Indonesia gitu misalkan. Nah nanti kalau teman-teman membuat untuk apa? Kalender event misalkan gitu ya. Nah itu nanti juga akan masuk di sana. Nah disini ada opsi ya. Ada option, ada setting. Nah disini ada beberapa yang boleh teman-teman aktif atau non-aktifkan. Jadi misalkan saya mau ganti view mode-nya jangan agenda tapi sebuah kalender. Misalkan kalendernya mingguan, bulanan, atau agenda ya. Kalau agenda itu jadi dia list seperti ini ya. Jadi daftar, daftar kegiatannya. Nah kalau teman-teman ganti ke month misalkan ya. Dan nah maka dia akan berubah ke tampilan seperti kalender bulanan ya. Kalender bulanan. Nah begitu pun juga dengan show title, show date, dan lain sebagainya itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu. Jadi ini akan sangat bermanfaat. Misalkan teman-teman punya website atau membuat website untuk sebuah organisasi, sebuah sekolah gitu ya. Kemudian nanti akan ada event daftar kegiatan. Nah teman-teman bisa definisikan dulu di Google kalendernya gitu ya. Buat dulu kalendernya, lalu kemudian di-ambitkan ataupun dimasukkan, di-insert di website-nya. Sehingga nanti pengunjung dari website tahu, oh ini kegiatan dari organisasi, kegiatan dari perusahaan, kegiatan dari sekolah melalui website tersebut. Dan itu tentu akan dinamis. Jadi teman-teman nanti tinggal edit saja di Google kalendernya ya. Kalau mau menambahkan event dan lain sebagainya, masuk ke Google kalendernya. Lalu buatkan eventnya. Nah nanti akan otomatis masuk di sini. Sehingga akan terus up to date terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh organisasi kita. Begitu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.